Oke sorry teman-teman Balik lagi di channel saya Andriy Ramadhan Kali ini saya lagi di tempat yang Lumayan epic ya Di Cirebon ini salah satu tempat terepik teman-teman Ini buat nyore-nyore ini super asik ya Menurut saya di Cirebon Paling asik buat nyore-nyore ya disini ya teman-teman Ini di Setupatok ya Di Desa Sinarancang Kabupaten Cirebon Kecamatan Mundu kayaknya nih Nah ini tempat nyantainya ya Ini kalau udah sore disini mantep banget Tapi ini masih siang jadi saya disini aja Kali ini saya mau nemenin nih Marcel Kali ini mau menerbangkan pesawat Di sekitaran Setupatok teman-teman Tes jarak Enggak tes jarak juga sih cuman santai Cuman terbang santai tapi di tempat yang lebih bagus Dibanding kemarin kan cuma di lapangan doang ya Nah kali ini di tempat wisata Nah ini pesawatnya Marcel Ini baru lagi pesawatnya Ternyata pesawat yang kemarin tuh hancur Ini baru bikin lagi sel ya Baru penerbangan ke beberapa kali nih Model ketiga nih Nah ini penerbangan ketiga doang sih Oke Yuk kita siap-siap ya Oke kita siap-siap Terbang Nyalai remote Saya Taruh GoPro nya di drone nya ya Ini drone kecil Let's go Hop Oke Udah Ini GoPro nya udah di drone Sekarang saya nyalakan Google Dan saya mau nyalain ini nih Google Ini Google analog yang Apa yang dilihat si Marcel ya teman-teman Saya mau record juga dari sini Nih Lihatnya enggak Gambarnya enggak sebagus GoPro ya Oke saya record ya Oke saya colok baterai drone nya Sudah siap belum saya I'm ready I'm just placing you a Google in a more suitable position Oh ya 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 oke Thank you Nah ini Google saya taunya disini Ini gue ngerekam apa yang masih lihat ya Ini Google saya nih Yang Yang saya pakai nih Buat drone nya Oke Saya dimana ya Disini deh Oke Saya duduk disini ya Di tempat yang tadi Saya sebelum saya Oke Ini saya udah duduknya Cari tempat yang nyaman Saya itu patok ya Camatan Mundu Desa Sinirancang Kabupaten Sibon Oke arming And Take out Oke Saya kejar pesawatnya ya Dia tadi Take off dengan Kecepatan full Teman-teman Mantap sekali Tempatnya Jadi di situ patok ini Danau dengan Pulau di tengahnya teman-teman Kalau di danau toba ya mungkin Samosirnya Nah ini Mantap sekali Aduh jangan terlalu jauh sel Oke Ini anginnya lumayan nih Ini drone nya Marsa kemarin Hancur teman-teman Yang Warna Apa Rencananya Warna abu-abu ya Karena Gak tau ada Kesalahan di Flag controller nya Katanya Jadi ini bikin lagi teman-teman Dengan model yang Persis sama ya Nah ini Kita lihat Dari berbagai sisi Mantap sekali Itu Sawatnya berani terbang rendah Ini Kalau nyore-nyore Di setu patok itu Keren banget teman-teman Untuk sunset nya ya Menurut saya sih Paling the best di Cirebon Sunset Ya disini Di setu patok Tidak hanya sunset nya sih Sebenernya Nah itu kan asik kan Santai di warung-warung ini Memang tidak Tidak mewah ya Tapi asik teman-teman Oke kita nyamping ya Ini pesawat terbang Rendah banget nih Untuk apa Aduh Serem juga nih Marcel nih Mantap-mantap Menjalinya Marcel Kalau drone terbang segini Gampang ya Tapi kalau pesawat Perlu keberanian lebih Dan skill lebih Teman-teman Karena kalau terlalu pelan Bisa stall Stall itu ketika Gaya dragnya Terlalu besar ya Gaya drag itu Gaya kebelakang Dibandingkan dengan Gaya majunya Jadi kalau pesawat Dia itu tidak bisa Terlalu pelan Lain dengan drone ya Drone malah bisa hover Tapi kalau pesawat tidak Dia harus Terus ada kecepatan Minimumnya gitu Oke Kita nyamping ya Mantap sekali ya Ini Marcel Ada rencana juga Pesawatnya buat Longreng teman-teman Buat jarak jauh ya Katanya Berencana Muncak gunung juga Katanya teman-teman Jadi ini Dia lagi melakukan Pengetesan-pengetesan ya Ketika udah Dirasa mampu Baru dia Siap gas gunung juga Katanya Asik sekali Kita di belakangnya Marcel Kita nyamping Awas tol sel Terlalu pelan Dan biasanya Kalau di balik bukit ini Ada turbulensi juga ya Kalau untuk pesawat Kan ngaruh Kalau untuk drone sih Tidak Asik banget ya Terbang santai Di Setupatok Cirebon Oke Kita nyamping Asik bener Sekarang dari Samping kiri ya Mantap Saya juga Kalau Marcel berhasil Untuk longrengnya Saya juga kayaknya Akan berencana Punya Pesawat juga teman-teman Pesawat FPV Ini Masa ini Pesawat FPV Pertama di Cirebon Dan Pertama juga Yang menggunakan Flight Controller Teman-teman Biasanya Yang aero disini itu Masih manual Semuanya Tidak pakai Flight Controller Jadi Marcel ini Unik nih Pesawatnya Lain Daripada yang lain Di Cirebon Oke Terbang rendah sekali Terbang rendah sekali Sekarang dari sini Ini flight time Udah 5 menit Ya Drone saya ini Gak bisa terbang Terlalu lama Teman-teman Paling juga 7 menit Juga udah beres Karena bukan drone Untuk long range Ya Drone untuk long range Saya belum pulang Teman-teman Masih di Tangan Instansi tertentu Teman-teman Jadi yaudah Saya pakai drone kecil Aja dulu lah Mantap sekali Ini kalau sunset Matanya di sebelah kanan Teman-teman Kalau sunset Keren banget Oke Kita muter-muter Sekitar sini aja Teman-teman Kita gak main jauh-jauh Karena ini Drone saya bukan Untuk long range Pesawatnya Marcel Belum tested juga Untuk long range Jadi baru tes aja Oke Kita Kita nyamping saja Asik banget Kita coba dari atas sedikit ya Nice Cell cukup Cell Udah 6,5 menit Cell Drone saya Udah Batanya bentar lagi Udah Ini ya Udah Mengkhawatirkan Jadi Ini Marcel Berencana untuk Landing Teman-teman Landingnya pesawat nih Tidak semudar drone ya Landingnya ya Nah itu begitu Tuh Landingnya di tengah sawat Teman-teman Sehatan gak ya Lihatan gak ya Tuh Oke Cukup ya Nah ini saya duduk disini Oke Oke Itu dia teman-teman Saya cabut Baterai Google Saya cabut Remote Eh saya matikan remote ya Oke Saya cabut baterai drone-nya Nah itu dia Tadi flight time Kira-kira Hampir ya 7 menit lah Kira-kira teman-teman Ternyata gak bisa Lama-lama ya Gak bisa jauh-jauh Ini kita pengetesan Pesawatnya Marcel Di setu patok Waduh setu patok Yang keren banget Oke ini saya mau Liatin di deket ya Pesawatnya kayak apa Pinjam sel Ya saya tabli sini dulu ya Pesawatnya Oke Ini pesawatnya Kira-kira wingnya 1 meter Ini menggunakan VTX VTX jadul ya Pakai ini antena VTX nya VTX itu Video transmitter Nah jadi dari Kamera ini Ini kamera FPV nya ya Kamera FPV menangkap gambar Diteruskan ke VTX Dan VTX itu Mentransmit Sinyal ke Google Jadi nah itu Google nya Dia menerima Sinyal dari VTX Makanya Marcel itu Seolah-olah terbang Karena yang dilihat Marcel adalah Apa yang dilihat oleh Kamera teman-teman Gitu Dan ini juga menggunakan Flight controller Tadi Marcel Take off itu otomatis Teman-teman Ngegas sendiri Tinggal lempar Udah deh jadi Asik banget ya Bisa Bisa angle mode juga ya Emang angle mode itu Jadi kalau pakai flight controller Bisa angle mode Curang dong Gak apa-apa Kalau manual berarti Gak ada dong Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jadi ini Bisa angle mode Jadi bisa dilepas ya Sel ya Nah ini kan angle mode sekarang Saya gerakin Ya oke Jadi Pesawatnya itu bisa dilepas Terus Marcel ya Bisa sambil Minum gitu ya Ngopi Bisa dong Tadi gara-gara kaki Kena semut Ini pesawatnya Ini kalau bikin berapa Sel Berapa duit Maksudnya Bodinya doang apa-apanya Oke Bodinya berapa nih Kita main buka-bukan aja ya Bodinya berapa Bodi sih negosiable Gue pertama kali bikin bodi 500 Oke 500 ya Oke 500 Lanjut Udah jangan kena-kena Lanjut Oke Fight controller berapa sel Bergantung Gue yang sekarang Gue pake 300 ribu 400 ribuan 400 ribuan Oke Segituan ESC ESC hobi wing 300 ribuan Wah Jadi 700 plus 500 1,3 VTX VTX Pertama kali beli 300 ribu Oh 300 ribu Berapa tuh jadi tuh Tapi sekarang udah 150 ribu Yang kayak ginian Oh enggak Yaudah dulu aja Oke Jadi berapa 500 Frame Eh frame Apa namanya Bodi Flight controller 400 900 Ditambah ESC 300 ya ESC 1,2 1,2 VTX 300 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kamera 400 ya Kalau baru ya 400 ribu So Jadi 1,6 600 Eh 900 1,900 1,900 RX 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 Gue beli yang Mahal ya RX Yang sejuta 800 ribu 800 plus 200 Karena udah TBS Oke RX 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 aja 800 So udah berapa tuh 2,7 Antena RX Antena RX Nя 2 Antena RX Antena 2 Berapa jadi 80 ribuan tuh Iya Kali kali satunya Rp80.000 kali dua antena ini ini motor motoran itu tiga ribuan tuh mahal Oh motornya 300.000 nih teman-teman motornya nih ya 1400 kv turnigi propeler jadi kira-kira total tiga juta ada ya tiga jutaan kira-kira bikinnya 33 jutaan kok apa kalian sendiri yang orang nilai yang mahal atau murah dan ya tiga juta untuk kayak gini menarik sih itu baru kapalnya doang ya baru pesawatnya doang ya belum baterai belum baterai belum remote belum Google jadi kalau itu total ya pasti belasan sih angkanya gitu teman-teman keren banget ya pesawatnya saya jadi kepingin ah nah ini saya tadi ngeri krikot dari sini Oh masih rekodnya saya lupa matiin ya Oke sampai panas eh terima kasih teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati